Mengapa orang Kristen makan babi? Padahal di dalam kitab suci Kristen sendiri dalam perjanjian lama itu dilarang. Karena dianggap binatang haram. Semuanya itu di samping makanan, minuman, pelbagai macam pembasuhan. Hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insan yang hanya berlaku sampai waktu pembaharuan. Itu dibicarakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum taurat dan semua ketentuannya. Hukum seremonial berlaku, sudah berakhir, maka orang Kristen makan babi tidak berdosa. Karena itu saudara tidak bisa menyalahkan orang Kristen yang makan babi dengan memakai ayat-ayat di perjanjian lama.